Intro Selamat pagi, salam sejahtera, isu hangat pagi ini dua kali kalah PRN Anwar masih pujuk DAP dan amanah sokongnya sebagai calon Perdana Menteri Berita sepenuhnya Walaupun dua kali tewas dengan memalukan dalam dua pilihan raya negeri PRN di Melaka dan Sarawak Datu Sri Anwar Ibrahim masih cuba melobi rakan parti peluk pembangkang Pakatan Harapan PH supaya mencalonkan dirinya sebagai calon Perdana Menteri gabungan itu Anwar masih cuba hidup dalam fantasi dengan berangan dirinya masih relevan untuk menjadi Perdana Menteri dan cuba membuktikan dirinya masih relevan bagi DAP serta amanah mengekalkannya sebagai calon Perdana Menteri kepada Pakatan Harapan Dua PRN sudah berlalu Parti PKR yang dibimpinnya gagal memenangi satu kerusi pun Bahkan rekan sekutunya juga tewas teruk apabila gagal mengekalkan kerusi yang ditandingi sebelum ini Bagaimanapun Anwar masih berterusan cuma meyakinkan dirinya perlu dikekalkan sebagai ketua pembangkang dan satu-satunya calon Perdana Menteri bagi PH dan tidak boleh ada calon lain Namun pengumuman warisan untuk masuk dalam politik nasional dengan melebarkan sayapnya ke Semenanjung memberi tamparan dan cabaran terhadapnya Presiden warisan Datuk Seri Safi Afdal secara rasmi mengesahkan partinya yang diasaskan di Sabah akan menjadi sebuah parti nasional dan akan masuk bertanding dalam pilihan raya umum PRU nanti Pengumuman Safi itu secara tidak langsung memberi isyarat jelas Anwar akan dicabar sebagai calon Perdana Menteri malah blok pembangkang kini mempunyai alternatif calon lain selain Presiden PKR itu Anwar sebelum ini selesa kerana tidak mempunyai pencabar di kalangan pemimpin blok pembangkang yang akan mencabarnya bagi jawatan nombor satu tersebut Namun beliau kini sudah ada pencabar terdekat iaitu Safi Afdal Difahamkan Anwar mula kepanasan selepas pengumuman Safi tersebut dan sedang berusaha untuk memujuk DAP serta amanah agar mengekalkannya sebagai satu-satunya calon Perdana Menteri mereka Tetapi sumber memberitahu DAP sudah dingin dengan Anwar dan mula tidak selesa dengan percaraan politik yang dilihat banyak merugikan mereka Spekulasi wujud gerakan di kalangan pemimpin DAP yang mahu menyingkirkan Anwar bukan lagi cerita dongeng tetapi ia sah wujud dan sedang dirancang dengan rapi Bagaimanapun Anwar dapat menghidu gerakan tersebut selepas menerima maklumat dalaman beberapa wakil DAP dalam parti yang setia kepadanya Individu pertama yang mengesahkan wujud gerakan untuk menurunkan Anwar daripada mengetuai PH adalah bekas pemimpin DAP Johor Dr. Bu Cheng Hao Cheng Hao mendakwa terdapat beberapa mesyuarat dalam talian Zoom diadakan dalam kalangan MP, bekas menteri dan agar rumpi DAP Sebenarnya cuba memujuk supaya tidak menyokong Anwar sebagai calon Perdana Menteri bagi PH Sebaliknya memilih tun Dr. Mahathir Muhammad Pendedahan itu juga disahkan kemudiannya Setiausaha pemuda PKR Ahmad Sukri Abdul Wasak yang mengakui terdapat beberapa pemimpin DAP Yang cenderung menyokong Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri Dan membuat kritikan terbuka kepada Presiden PKR itu Kita tak terkejut dengan pendedahan ini sebab bagi kita Sikap beberapa kepimpinan DAP terhadap Dr. Mahathir dan kecenderungan mereka menyokong bukan lagi perkara yang tersembunyi Ia dapat dilihat dengan jelas Beberapa pemimpin DAP cenderung memihak dan lebih bersimpati kepada Dr. Mahathir Dan sikap kritikal beberapa pemimpin DAP terhadap Anwar juga Bukan perkara yang boleh disorok lagi Ia memang berlaku katanya dipetik dalam satu laporan media sebuah portal Keputusan yang memalukan dalam PRN Sarawak juga semakin meresahkan DAP Difahamkan pemimpin atasan sedang mencari jalan untuk memberitahu Anwar Supaya berundur secara terhormat atau ditendang keluar Kekalahan PRN Sarawak selepas kekalahan memalukan di Melaka Sangat membimbangkan Gembaran semakin jelas apa yang akan berlaku selepas ini sekiranya Anwar kekal mengetuai PH DAP sudah tidak boleh tahan dengan Anwar yang disifatkan sebagai liability Dan sedang mencari jalan segera untuk membuang Anwar kata sumber parti Menyodari perkara tersebut Anwar kini coba mencari jalan dengan menggunakan pemimpin atasan DAP Yang setia kepadanya dengan memujuk mereka supaya mengekalkannya sebagai calon Perdana Menteri bagi PH Namun beliau perlu memberi alasan dan hujah yang munasabah untuk menunjukkan dirinya Masih relevan kepada gabungan itu kerana sudah jelas rakyat kini tidak lagi menyokongnya Anwar sudah tidak lagi populer dan rakyat sudah tidak mempercayainya lagi Sukungan dan pengaruhnya sudah terhakis Rakyat tidak melihatnya sebagai ikon kepada perjuangan untuk membela nasib rakyat kata sumber lagi Namun DAP boleh memilih untuk kekal bersama dengan Anwar Dan berdepan risiko bakal kehilangan lebih banyak kerusi dalam PRU 15 nanti Kerana sanggup melayani strategi bodoh Anwar yang berterusan Dan tidak serik berunding dengan Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi Paling tidak boleh dilupakan orang ramai apabila bagaimana Anwar mengeluarkan kenyataan Mempertahankan pemimpin UMNO yang lompat parti dengan memberi label katak berprinsip Sehingga menghibatkan rakyat hilang kepercayaan kepada blok pembangkang PH Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe dan share video Kita jumpa lagi Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi